Pada hari pertama masuk kerja pas kali berlebaran, PJ Sekda Bantan Virgo Yanti melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke beberapa kantor organisasi perangkat daerah atau OPD pada selasa 16 April 2024. Virgo sidak bersama para asisten daerah ASDA. Diawali sidak kantor sekretariat daerah, kemudian dilanjutkan ke gedung satuan kerja perangkat daerah SKPD terpadu. Virgo Yanti mengklaim berdasarkan hasil monitoringnya, meski ada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MENPAN-RB nomor 01 tahun 2024 tentang pemberlakuan WFH dan WFO untuk antisipasi macet arus mudik pas kali berlebaran. Tetapi hanya sebagian kecil ASN yang tidak masuk kantor atau WFH karena masih dalam perjalanan pulang. Ini saya baru melakukan, ya sidak lah ya, ke lingkup sekda kebetulan ya, ke lingkup sekretariat daerah, diawali di gedung setda di depan bersama dengan para asisten. Dan saya lihat, saya berkumpul ke semua Birok dan tingkat kehadiran walaupun ada surat edaran Gubernur nomor 12 tidak manjuti dari surat edaran Bapak Menteri Pendayagunaan B terkait dengan antisipasi kemacetan untuk arus balik pasca, citi bersama, dan libur hari besar keagamaan. Virgo berharap para ASN agar dapat kembali maksimal bekerja setelah selesai libur panjang lebaran 2024. Hendra Hermawan, Jurnalis Banton TV, Dari Serang, memberitakan.